Intro Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua bersyukur hari ini ada kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan mari saudara sebelum kita beraktivitas panjang hari ini kita mau berdoa dan kita mau merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga kami bersyukur kepadamu Tuhan satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami terima kasih untuk kesehatan kehidupan yang Tuhan masih berikan sampai hari ini dan Tuhan sebelum kami memulai banyak hal sepanjang hari ini kami ingin merenungkan sabda Tuhan berkati waktu ini ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara perenungan kita pada hari ini ini akan diambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-63 hingga ayatnya ke-71 Lukas 22 ayat ke-63 hingga ayatnya ke-71 saya akan bacakan untuk kita semua satu perikop ini LAI memberikan judul perikop ini Yesus dihadapan mahkamah agama dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokan dia dan memukulinya mereka menutupi mukanya dan bertanya cobalah katakan siapakah yang memukul engkau dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya dan setelah hari siang berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka katanya jikalau engkau adalah Mesias katakanlah kepada kami jawab Yesus sekalipun aku mengatakannya kepada kamu namun kamu tidak akan percaya dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu namun kamu tidak akan menjawab mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa kata mereka semua kalau begitu engkau ini anak Allah jawab Yesus kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah lalu kata mereka untuk apa kita perlu kesaksian lagi kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri Bapak Ibu Saudara salah satu kotbah yang terkenal di tanah Amerika adalah yang dikotbahkan oleh Jonathan Edwards pada tanggal 8 Juli 1741 dengan tema Sinners in the Hands of an Angry God pendosa di tangan Allah yang murka Saudara Tuhan bekerja melalui kotbah itu sehingga banyak orang bertobat ketika mendengarnya karena Jonathan Edwards menggambarkan bagaimana murka Allah dan penghakimannya kepada para pendosa kemudian Saudara ada pengkotbah yang mengutip tema kotbah ini tetapi memodifikasinya dengan membaliknya sehingga menjadi Allah di tangan pendosa yang murka God in the Hands of Angry Sinners Saudara kotbah itu berisi tentang bagaimana proses penderitaan Yesus Kristus jelang kematiannya khususnya di dalam Minggu Sengsara Saudara Minggu ini kita sedang memasuki yang namanya Minggu Sengsara Tuhan Yesus dimulai ketika ia memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai dan dielukan oleh orang banyak di sepanjang jalan layaknya ia seorang raja pada hari Kamis malam Yesus makan bersama dengan para muridnya yang kita kenal dengan perjamuan terakhir di momen itu Judas salah satu murid Yesus sudah membuat kesepakatan untuk mengkhianati Tuhan Yesus dan Saudara itu adalah terakhir kali Yesus itu bersekutu dengan para muridnya karena setelah perjamuan terakhir itu banyak hal yang terjadi kepada masing-masing mereka Judas yang menyesali telah menjual Yesus sehingga akhirnya menggantung dirinya sendiri Petrus yang menyangkal bahwa dia bukan bagian dari Yesus sehingga ia terus meratap Saudara dan murid-murid lain yang berlarian pada waktu Yesus ditangkap Saudara sesudah makan dan sebelum ditangkap Yesus mengambil waktu untuk berdoa dan berdiam diri di taman Getsemani ditemani dengan tiga orang murid yang cukup dekat dengannya pada waktu berdoa itu Yesus tahu betul Saudara hal-hal apa yang akan terjadi beberapa saat di depan bahwa dia akan mengalami penderitaan fisik yaitu diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa malam itu akan menjadi malam yang panjang dia akan dihianati disangkal ditinggalkan disiksa dan mati tetapi Yesus juga tahu bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah jadi Saudara tentu kematian bukanlah perkara yang paling ditakuti karena kita tahu bukan penderitaan yang mematikan Yesus sebab Yesus yang menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapak namun Saudara selain itu jangan lupa bahwa Yesus juga harus mengalami momen ditinggalkan oleh Allah atau terpisah dari Allah Saudara inilah penderitaan yang pasti lebih berat daripada penderitaan fisik yaitu penderitaan spiritual karena Yesus sampai harus berteriak dengan suara nyaring meskipun Saudara tenaganya sudah tidak ada lagi setelah habis-habisan disiksa dan digantung berjanjian Saudara ia masih berteriak Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Saudara Yesus amat menderita selama diadili disiksa dan disalibkan namun sengeri apapun penderitaan secara fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan spiritual yang harus dijalaninya bahwa ia sedang menanggung dosa semua umat manusia dan karena itu Allah meninggalkan dia kita yang tidak tahu betul bagaimana persekutuan Allah tertunggal itu mungkin kita tidak dapat menyelami bagaimana tersiksanya Saudara perpisahan itu Allah di tangan pendosa-pendosa yang murka maksudnya adalah Allah yang membiarkan dirinya di dalam pribadi anaknya yang tunggal yang sudah berinkarnasi menjadi manusia untuk diserahkan menjadi seorang tahanan bulan-bulanan diolok-olok dipukul dihakimi dan dengan tidak adil dihakimi lalu dihakimi juga dengan semena-mena oleh pendosa-pendosa yang murka dan pada puncaknya mereka berhasil mengeksekusi Yesus Saudara setelah ditangkap tengah malam itu Yesus dihajar oleh masa terlebih dahulu sambil dianiaya Saudara ia dibawa ke sana kemari untuk diadili Yesus dibawa ke Hanas mertua imam besar Khayafas lalu ia disidang terlebih dahulu di makam agama kemudian ia dibawa kepada Pilatus yang kemudian disuruh pergi ke Herodes dan pada akhirnya Herodes kembalikan lagi kepada Pilatus Saudara Yesus membiarkan dirinya untuk dijadikan tawanan diolok diludahi dipukul dan dipermainkan oleh orang-orang jahat ini sekalipun Yesus bisa saja Saudara membinasakan di tempat mereka semua yang mengoloknya yang menganianya itu dalam segejap tetapi dia tidak lakukan Saudara Yesus dengan sabar dia menerima dan dia menahan penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh para pemuka agama dan para pengikutnya yang sedang murka itu Tuhan membiarkan para pendosa ini untuk waktu tertentu menjadi hakim atas dirinya yang menentukan bagaimana nasibnya Saudara saya mau fokus di Lukas pasal 22 ayat 63 hingga ayat ke 65 setelah Yesus ditangkap di taman Getsemani dan tiba di rumah imam besar Kayafas Saudara karena sedang menunggu Hanas yang melobi para pemimpin Sahedrin yang lain untuk menyelenggarakan mahkamah agama di masa menunggu itulah Yesus ini habis-habisan jadi mainan para hamba imam besar banyak dari mereka yang mengolok-ngolok Yesus kemungkinan dengan cara dia mengolok-ngoloknya itu meniru gaya mengajar Yesus mungkin sambil menyebutkan perkataan-perkataan yang pernah Yesus ucapkan bisa juga dengan dialog orang Galilea karena Yesus besar di Nazaret Provinsi Galilea di Injil lain dikatakan bahwa mereka meludahi wajah Yesus bisa jadi mereka mengadakan perlombaan meludah siapa yang bisa meludahi dengan target mata Yesus mungkin jadi masing-masing orang bergantian meludahi wajah Yesus nah sudah di Lukas ini sendiri dicatatkan bahwa mereka juga melakukan permainan tebak-tebakan dengan Yesus mereka menutup muka Yesus dengan kain supaya tidak bisa melihat lalu mereka memukul wajahnya bergantian dan menyuruh Yesus untuk menunjuk atau menjawab siapa yang baru saja memukulnya atau mereka meminta Yesus untuk memberitahu atau menerka atau menjawab siapa yang sebentar lagi akan memukulnya lalu mereka langsung menghajar lagi dengan pukulannya bertubi-tubi di masa menunggu itu dan banyak lagi bentuk hujatan yang mereka lakukan kepada Yesus mereka mengejar kesenangan dengan menyiksa Tuhan Yesus saudara membayangkan hal ini saja membuat saya itu merasa mual ataupun merasa geram saudara juga mungkin berpikir kok bisa ada orang yang melakukan hal yang jahat seperti itu bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan Yesus yang mereka tahu banyak buat mujizat banyak menolong dan banyak mengajar kok bisa ada orang sebiadab ini tetapi saudara Charles Spurgeon pangeran kotbah dari Inggris pernah menyampaikan hal ini dalam salah satu kotbahnya dia mengatakan bahwa kita harus mengesampingkan dulu kemarahan kita ketika melihat fenomena ini lalu lebih dulu menyesali karena saudara kita semua juga ikut memukul dan menghajar Tuhan kita dengan dosa-dosa kita kok bisa saudara karena dosa kita lah Tuhan itu mau menyerahkan dirinya ke dalam tangan pada pendosa-pendosa yang murka itu dan tidak membalas sekalipun artinya saudara secara tidak langsung kita juga sudah memukul Yesus tepat di wajahnya saudaraku kita sedang meludahi Yesus itu tepat di wajahnya dan kita juga sedang mengolok-ngoloknya karena kita berdosa dan Yesus rela diperlakukan begitu karena kita berdosa saudara di sisi lain para pemuka agama Yahudi yang duduk di mahkamah untuk mengadil Yesus juga tidak kurang kejam dan tidak beradab sama seperti hambanya mereka mau menghabisi Yesus dengan kedok persidangan mahkamah agama di sidang itu saudara mereka mempertanyakan klaim-klaim atau pengakuan Yesus yang pernah mereka dengar selama masa pelayanan Yesus tetapi pertanyaan mereka bukanlah menyelidiki untuk mencari kebenaran sehingga apabila benar maka mereka mungkin percaya kepada Yesus saudara bukan itu tujuan mereka mengadakan mahkamah agama ini tapi mereka sudah atur agenda mereka mereka sudah lama tidak suka kepada kepopuliran Yesus yang mungkin membuat semua kegiatan atau kepentingan mereka menjadi terbatas sehingga tidak dipandang lagi oleh masyarakat mereka ingin menyatakan bahwa Yesus ini sesat dia bukan Mesias dan dia adalah penghujat Allah tujuan mereka adalah Yesus harus dijatuhi hukuman mati dan oleh karena sebentar lagi akan ada perayaan pascah maka itu mereka ingin supaya agenda mereka ini segera terwujud Yesus harus mati sebelum perayaan pascah maka itu gerakan mereka cepat sekali saudara yaitu membawa Yesus ke sana kemari hingga akhirnya mereka mendesak Pilatus untuk menyalipkan Yesus saudara perhatikan baik-baik bahwa yang melakukan ini adalah orang-orang yang tahu agama dan ngerti agama baik itu hamba imam besar ataupun pemuka agama Yahudi adalah orang yang hampir setiap hari ada di baik Allah bahkan setelah Yesus mati nanti saudara mereka ini sama-sama akan merayakan pascah orang Yahudi namun kelakuan mereka seperti ini mereka yang harusnya menjaga dan menjalani hukum Taurat Musa yang datang langsung daripada Tuhan tetapi hati mereka justru jauh daripada Tuhan dari mereka saudara kita bisa ambil pelajaran sederhana bahwa rajin pergi ke gereja atau ibadah atau rajin terlibat di dalam kegiatan kegiatan rohani atau sering melakukan kegiatan kegiatan rohani tidaklah cukup karena kekristenan yang sejati itu adalah soal sikap hati kita dihadapan Tuhan menggunakan agama sebagai cover atau topeng untuk menutupi agenda pribadi atau kedagingan kita itu adalah sama dengan hidup tanpa Tuhan kelihatannya bertuhan tetapi sesungguhnya tidak saudara saya harus stop sampai disini karena perikop ini perikop hari ini hanya membahas tentang Yesus dihadapan mahkamah agama tetapi saudara baru disini saja kita bisa melihat sudah luar biasa penderitaan dan kesusahan Yesus untuk membereskan dosa kita bila saat ini ada orang yang bertanya mengapa begitu gampang kita ini orang Kristen diselamatkan oleh Tuhan Yesus hanya dengan percaya kepadanya saja sudah cukup kah maka jawabannya adalah ya cuma percaya dan kita akan diselamatkan tetapi mengapa bisa segampang itu saudara jawabannya karena yang sulitnya bagian sulit dan susahnya itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib khusus orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus dalam hidupnya dia boleh merasakan bahwa sesungguhnya penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib itu sangat berarti dalam hidupnya namun bagi mereka yang belum mengalami kasih Kristus itu mungkin mereka akan mencemoohnya dengan mengatakan mengapa Tuhan Yesus begitu bodoh sampai harus dibantai habis-habisan dan disalibkan pertanyaan ini saudara akan terjawab apabila orang tersebut mau mengakui bahwa sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa yang pantas mendapatkan hukuman namun karena Tuhan kita itu maha kasih dan maha adil maka ia mengutus anaknya satu-satunya Yesus Kristus untuk menggantikan kita untuk menerima hukuman itu sehingga yang dihukum adalah Tuhan Yesus sedangkan manusia yang percaya bebas dari hukuman tersebut saudara ingat bahwa Tuhan rela berada di tangan pendosa pendosa yang murka karena dosa kita jadi saudara mulai hari ini gunakanlah hidupmu untuk memuliakan Tuhan amin Tuhan memberkati terima kasih Terima kasih.